Kecilakan menimpa mobil kru TV One di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah pada Kamis 31 Oktober pagi tadi. Dalam insiden ini sebanyak tiga orang dilaporkan tewas, sedangkan dua lainnya luka-luka. Kecilakan yang juga melibatkan truk ekspedisi ini membuat kendaraan kru TV One mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Lalu seperti apa kondisi terkini di Pemalang? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, ada Indra Dwi Purnomo. Selamat siang, Indra. Selamat siang, Sista. Baik, Indra bisa dijelaskan mengenai kronologi periswa kecelakaan yang menimpa kru TV One ini? Ya, untuk kronologi saat ini berdasarkan dari keteranganan kepolisian dari Kampures Pemalang, AKPV, Sumario, mengatakan bahwa saat ini petugas kepolisian dari Kampures Pemalang dan dari Polda, Jawa Tengah saat ini masih melakukan penelisikan terkait kronologi kecelakaan. Yang menimpa kru TV One yang ada di Kampures Pemalang, yang ada di Kampures Pemalang. Itu sih, Sista. Baik, lu dilaporkan tadi ada tiga orang tewas dan juga dua orang selamat. Lalu bagaimana dengan kondisi korban selamat saat ini, Indra? Ya, untuk kondisi korban selamat yang masih sadar yaitu atas nama Felicia Amelinda Degu Priyatna dan GG Yusira. Dan saat ini masih dilakukan perawatan intensif perbuatan GPD akan tetapi dari korban yang sadar ini sudah bisa diajak komunikasi sama pihak petugas kepolisian. Dan informasi saat ini dari Kampures Pemalang, Jawa Tengah sudah dibuat di Rumah Sakit RST Alif Lagi Malang serta dari titelan Tengah Pemalang untuk melakukan penelitian serta konferensi pres terkait hasil penelitian pertanyaan kecelakaan yang ada di Kampures Pemalang yang menimpa tiga kru dari TV One yang meninggal dunia dan kedua sudah sadar. Begitu, Sista. Indra, bisa dijelaskan. Sebenarnya saat kejadian para kru TV One ini sedang akan menuju ke mana? Ya, Siska. Berdasarkan dari keterangan atau informasi yang didapatkan dari Tribun Jateng bahwa mobil kru TV One ini berasal dari Jakarta informasi yang didapat dia akan melaju ke pambungan berdasarkan dari keterangan atau informasi yang diterima dari Tribun Jateng dan ini bisa dilihat bahwa saat ini dari Polisi Jawa Tengah tapi cuma Polisi Jawa Tengah sudah berada di lokasi rumah sakit untuk mengetrek lokasi kita akan melakukan operasi yang ada di rumah sakit. Begitu, Sista. Baik. Indra, lalu bagaimana dengan kondisi sopir trik yang juga ikut terlibat kecelakaan ini? Ya, untuk kondisi sopir trik sendiri penelitian terkait kecil atau terkait kecelakaan yang menimpa mobil kru TV One yang akan melaju ke Jawa Tengah. Begitu, Siska. Baik. Indra, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan periswa kecelakaan yang menimpa kru TV One ini? Ya, untuk informasi tambahan bahwa kukur dan selamat saat ini sudah akan dibawa ke ruang nalat jalan dan saya akan menimpa kiri para rombongan ini akan ke peruangan yang korban dan sudah sadar. Dan nanti akan saya informasi yang dilanjut dari laporan dari Sibir. ini adalah rombongan ini ya yang dilakukan atau nge-check langsung ke disini. Baik, Indra. Baik, Indra. Ya. Indra. Ya, Siska. Terima kasih dengan laporan Anda. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat petugas kembali. Terima kasih.